Di sini kita memiliki soal untuk menyederhanakan bentuk-bentuk berikut dan menyatakan dalam bentuk pangkat bulat positif. Untuk mengerjakan soal-soal tersebut, kita akan menggunakan beberapa sifat dari eksponen seperti yang telah kita tuliskan. Untuk soal A di sini, terlebih dahulu kita akan operasikan bilangan bulatnya, maka untuk min 12 per 4 hasilnya min 3, untuk nilai X-nya karena di sini operasinya pembagian, maka kita gunakan sifat ketiga sehingga pangkatnya akan kita kurangkan. Maka di sini X pangkat min 8 dikurang min 12, hasilnya 4. Dengan cara yang sama, di sini Y pangkat 9 kurang 7, hasilnya 2. Selanjutnya, untuk soal B, terlebih dahulu kita akan operasikan berdasarkan sifat kelima, maka kita dapatkan di sini 6 pangkat 4. A pangkat min 3 dikali 4, min 12. B pangkat 2 dikali 4, hasilnya 8. Dengan cara yang sama, maka kita dapatkan 2 pangkat min 2, A pangkat min 4, B pangkat 8. Nah, selanjutnya, karena di sini operasinya perkalian, maka untuk A dan B-nya kita akan operasikan berdasarkan sifat pertama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Untuk bilangan pokoknya, di sini 2 pangkat min 2 kita akan ubah berdasarkan sifat kedua, maka dari sini kita dapat tuliskan 6 pangkat 4 dikali, ini menjadi 1 per 2 pangkat 2 dikali, untuk nilai A-nya, A pangkat min 12 ditambah min 4, hasilnya min 16. Dengan cara yang sama, di sini B pangkat 8 tambah 8, hasilnya 16. Nah, selanjutnya, kita cari nilainya terlebih dahulu. Untuk 6 pangkat 4 hasilnya, 1296, ini kita kalikan, maka per 2 pangkat 2, hasilnya 4. Dikali, karena pada soal kita menginginkan bentuknya pangkat bulat positif, maka untuk nilai A kita ubah berdasarkan sifat kedua, maka kita dapatkan 1 per A pangkat min 16 dikali B pangkat 16. Maka dari sini kita rapikan, untuk ini kita dapatkan hasilnya, 324 B pangkat 16 per A pangkat 16. Maaf, di sini pangkatnya jadi positif. Sehingga kita dapatkan untuk bagian B-nya, 324 B pangkat 16 per A pangkat 16. Selanjutnya, untuk soal C, dikarenakan kita dapatkan di sini pangkatnya negatif 1, maka kita akan gunakan sifat kedua, sehingga bentuknya ini, pecahannya ini, kita akan tukar penyebut dan pembilang, sehingga kita dapatkan 3 pangkat 2 R pangkat 2 per 8 B pangkat min 2 Q pangkat min 1. Selanjutnya, karena kita dapatkan operasi pembagian pada pecahan, maka terlebih dahulu akan kita ubah ke dalam bentuk perkalian, sehingga apabila di sini menjadi perkalian, untuk yang ini kita akan ubah, tukar posisinya pembilang dan penyebut. Maka di sini menjadi B pangkat min 6 per R pangkat 4. Nah, selanjutnya, untuk 3 pangkat 2 kita dapatkan 9, dan untuk nilai R-nya, karena sini operasinya pembagian, maka kita akan menggunakan sifat ketiga, sehingga pangkatnya akan kita kurang. Maka di sini kita tuliskan R pangkat 2 dikurang 4, hasilnya min 2. Selanjutnya, untuk nilai P-nya, dengan cara yang sama, kita tuliskan P pangkat min 6 dikurang min 2. Hasilnya di sini adalah min 4. Kita tuliskan kembali, di sini menjadi per 8 kali Q pangkat min 1. Nah, karena pada soal menginginkan bentuk pangkat bulat positif, maka kita dapat tuliskan berdasarkan dengan sifat kedua menjadi 9 per 8 dikali, di sini menjadi Q pangkat 1 per, di sini R pangkat 2, P pangkat 4. Nah, jadi kita dapatkan bentuk pangkatnya adalah bentuk bulat positif. Sampai jumpa di video selanjutnya.